Dua bendungan di Cina Jebol, polisi dibuat sibuk meevakuasi seribu domba yang terjebak banjir. Polisi Cina dibuat repot untuk mengevakuasi lebih dari seribu domba yang terjebak banjir akibat dua bendungan di Mongolia Jebol. Polisi butuh waktu lebih dari tiga jam untuk menyelamatkan hewan ternak itu terhindar dari sapuan banjir. Hujan yang cukup deras membuat dua bendungan di hulun buir Mongolia dalam runtuh dan air mengenangi kawasan sekitarnya. Kementerian Air Cina menyebutkan hujan deras menyebabkan curah hujan 87 mm di daerah itu selama akhir pekan dan 223 mm di stasiun pemantauan terdekat. Ketika salah satu bendungan mencapai kapasitas maksimum, air meluap sebelum seluruh infrastruktur hanyut dalam hitungan menit yang mengakibatkan kerusakan besar. Dikutip dari RT.com, sebuah video yang dibagikan oleh seorang warga Cina secara online menunjukkan saat air menembus tepi bendungan dan mulai membanjiri waduk. Rekaman lain yang beredar di media sosial menunjukkan air mengalir dari bendungan setelah tanggulnya jebol menyebabkan kerusakan dan menyapu infrastruktur. Terlepas dari runtuhnya bendungan dan banjir berikutnya, pejabat Cina mengkonfirmasi bahwa penduduk setempat dievakuasi ke hilir dan tidak ada korban yang dilaporkan. Awal tahun ini, Wakil Menteri Sumber Daya Air Cina, Wei Zanzhong, mengumumkan pada sebuah briefing bahwa hampir sepertiga dari waduk negara itu belum memiliki penilaian keselamatan wajib. Di seluruh Cina ada lebih dari 98 ribu waduk yang digunakan oleh negara itu untuk menjaga banjir, menghasilkan listrik, dan mengelola pengiriman. Tetapi lebih dari 80 persen diantaranya telah ada selama lebih dari 40 tahun menciptakan potensi resiko keselamatan, menurut pemerintah di Beijing. 18 daerah di China bakal dilanda cuaca ekstrim Sebanyak 18 provinsi dan kota setingkat provinsi di China bakal dilanda cuaca ekstrim selama beberapa hari ke depan. Data Badan Meteorologi China Kamis dilansir antara menyebutkan pada waktu setempat sebanyak 11 provinsi dan kota setingkat provinsi seperti Beijing, Tianjin, Hebei, Sun Xi, Mongolia Dalam, Xianzhong, Ningxia, Gansu, Heilong, Jianjilin, dan Liaoning Akan terkena dampak gelombang dingin dengan penurunan suhu 4-10 derajat Celcius Disertai angin yang merambus dari utara berkekuatan 4-6 km per jam Di beberapa daerah di wilayah utara daratan Tiongkok kemungkinan juga bakal terjadi hujan salju dengan intensitas rendah hingga tinggi dan hujan es Temperatur udara juga diperkirakan akan mengalami penurunan drastis di Shanghai, Zhejiang, Jiangsu, Anhui, Jiangxi, Henan, dan Sandong Di kota dan provinsi di wilayah timur tersebut ditambah di selatan seperti Fujian, Guangdong, dan Guangxi bakal dilanda hujan lebat Sementara di daerah tengah seperti Hubei, Hunan, Xinjuan, dan Chongqing Serta sebagian wilayah utara dan timur bakal berkabut dengan jarak pandang yang sangat rendah, kurang dari 200 meter Sebelumnya, Komisi Kesehatan Nasional China telah mengeluarkan peringatan untuk tidak melakukan liburan keluar daerah masing-masing khususnya para lansia Orang tua yang sedang sakit dan perempuan hamil Acara pertemuan keluarga dianjurkan tidak dihadiri lebih dari 10 orang dan anggota keluarga yang sedang flu diharap tidak hadir Para pemudik juga diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes USAP sebelum kembali ke tempat kerja 21 pelari ultramaraton di China tewas akibat cuaca ekstrim Sebanyak 21 peserta ultramaraton di China tewas akibat cuaca yang tiba-tiba memburuk Hujan es dan angin kencang menerjang Provinsi Gansu saat para peserta berada di wilayah pekunungan Tiba-tiba cuaca ekstrim, kata para pejabat dalam konferensi vers, dikutip dari Al Jazeera Acara ini merupakan perlombaan maraton lintas negara dengan jarak 100 km yang diadakan di hutan batu Sungai Kuning dekat kota Bayin Sekitar tengah hari, area balapan yang berada di ketinggian di jarak sekitar 20 dan 31 km tiba-tiba terkena dampak cuaca buruk Dalam waktu singkat, hujan es tiba-tiba turun di daerah setempat dan ada angin kencang, suhu turun tajam, kata wali kota Bayin Zhang Sun Chen Tidak lama selama dapat pesan bantuan dari beberapa peserta, penyelenggaran maraton memberangkatkan tim penyelamat yang berhasil menyelamatkan 18 peserta Sekitar pukul 14 waktu setempat, kondisi cuaca memburuk dan balapan segera dibatalkan Karena otoritas lokal mengirim lebih banyak penyelamat untuk membantu Insiden ini adalah insiden keselamatan publik yang disebabkan oleh perubahan cuaca yang tiba-tiba Seraya menambahkan bahwa pihak berwenang provinsi akan menyelidiki lebih lanjut penyebabnya 8 pelari lainnya sudah dirawat di rumah sakit karena cedera ringan, sebanyak 172 orang mengikuti lomba tersebut Hingga kemarin 151 peserta telah dipastikan selamat termasuk yang terluka Kantor berita Xin Hua melaporkan suhu di daerah pegunungan yang turun lebih jauh Dalam semalam membuat pencarian dan penyelamatan lebih sulit Tanah longsor setelah cuaca buruk juga menghambat evakuasi Gansu, salah satu wilayah termiskin di Cina yang berbatasan dengan Mongolia di utara dan Xinjiang di barat Tak perlu senjata, Cina diprediksi hancur dengan sendirinya karena korupsi dan masalah ekonomi Sebuah lembaga pemikir atau think tank memprediksi Cina akan kalah dengan sendirinya dari negara lain Salah satu penyebabnya adalah ekonomi yang statnan sebagaimana diberitakan inti sari Namun tidak hanya itu saja, berbagai masalah internal dan regional juga turut berpengaruh dalam kekalahan Cina Padahal saat ini Tiongkok dikenal sebagai salah satu negara dengan pengaruh yang besar Baik di bidang ekonomi atau militer Mereka bahkan siap menghadapi pihak mana saja yang berani melawan jalannya Cina memperkuat militernya untuk menghadapi Amerika Serikat maupun negara lain yang menentang klaimnya di Laut Cina Selatan Di wilayah lembaga Galwan pun, Cina dengan siaga tinggi siap hadapi tentara India Lalu bagaimana bisa Cina kalah dari dalam? Hal ini bermula dari kemungkinan yang diungkap lembaga pemikir California RAND Dalam sebuah penelitian di bulan Juli lalu Seperti apa Cina? Pada tahun 2050, tanya analis RAND Jawabannya diberikan dengan menganalisis tren Dalam pengelolaan politik dan masyarakat Serta mempelajari strategi tingkat nasional Dalam bidang diplomasi, ekonomi, sains, dan teknologi juga militer Ter bialel один Baru Saya nak k K Derek Port Ch距 Tunggu Tunggu